Salam Jurnalisme, saat ini saya sedang berada di puncak perayaan Hari Pres Nasional tahun 2018 yang ke-30 huang. Acara ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo beserta tamu undangan lainnya yang telah memadati Danau Simpago, Pantai Padang, Sumatera Barat. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo dikawal ketat oleh aparat keamanan. Perayaan ini terudah hadiri oleh Ketua Dewan Pers Indonesia, Joseph Adi Prasetyo. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa Pers merupakan wahana komunikasi massa yang harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan Pers. Sementara itu, Jokowi Dodo menyampaikan harapannya agar insan pers Indonesia dapat terus menjadi penyelit asfiasi masyarakat. Seperti biasa, di sela-sela pidatonya, ia juga membagikan hadiah berupa sepeda. Setelah acara selesai, banyak masyarakat dan hortawan yang ingin mengabadikan momen bersama orang nomor satu di negeri ini. Semoga momentum kali ini, Insan Pers dapat mencerahkan, mencerdaskan, dan memberikan banyak hal positif bagi masyarakat Indonesia. Saya Isirli Mulyadi dan Nidika Widya Tirta dari Padang, Sumatera Barat melaporkan untuk Genta Andalas.